Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kita jumpa kembali Tentunya di DD Elektroni Jeber Masih Mengenai televisi teman-teman Untuk kali ini saya Ingin berbagi Kepada Semua Teman-teman yang Mau belajar Mengenai televisi kerusakan Kerusakan televisi Disini Sudah ada Televisi di depan saya Di depan kamera Disini ada televisi Bermerek LG Itu ya LG Pearl Black Pearl Black Dengan kerusakan Disini saya terangkan dulu Disini gambar normal Gambar normal Cuman dia ada garis putih Mendatar dari sini Dari kanan ke kiri Dia panjang Naik turun Kira-kira Segini Kira-kira 10 cm Dia menghilang Tapi dia naik turun lagi Dia mengikuti Denyutan Gambar Teman-teman Mengikuti Denyutan sinar Bila dia ganti channel Dia muncul kembali Begitu Jadi Disini Untuk kerusakannya Seperti itu Kita Tes dulu Untuk TV nya Tes dulu Kita hidupkan TV sudah Saya colokkan Seperti itu Kita tunggu sebentar Nah Disini Gambarnya Aman-aman saja Tapi ketika dia Muncul Dia Dari atas ke bawah Dia sekitar 10 cm Atau 15 cm Dia menghilang Nah seperti itu Itu dia di Nah seperti itu Kelihatan Teman-teman Untuk RCTI nya Disini Kepotong Jadi mengecil Untuk Gambar Mengecil Oke Kita langsung saja Menuju ke Mesin belakang Kita matikan dulu Oke Kita langsung saja Mulai dari Pengecekan Tegangan Kita cek Tegangan Satu persatu Mulai dari B plus Lalu Menuju ke Tegangan 180 Dan Untuk Tegangan 180 Dia letaknya Ada di Out playback Teman-teman Dan untuk Vertical AC Vertical Tetap Di Out Di Masih Di Pin Kaki Freeback Jadi untuk Mengecekannya Kita satu Satu persatu Pertama-tama Kita cek dulu Untuk Tegangan 115 Volt Untuk Menupply Menuju Ke Playback Untuk letaknya Disini Disini Teman-tama Ini Ada B plus Ini Ada Di Nomor Pin Nomor 3 123 Ini Untuk Mengetahui Tegangan B plus Di Sini Ya Biasanya Untuk Tegangan Untuk Televisi Dia Bermacam-macam Merknya Tidak Sama Dia Untuk Di Pin Disini Tidak Sama Untuk Letaknya Teman-teman Gampang Tinggal Selusuri Saja Disana Ada Enco 160 Volt Di Area Primer Area Secunder Sini Di Regulator Ya Ada Serak Ada Inco 109 Pro 160 Volt Itu Tegangan Menuju Ke Freeback Yang Menupply Ke Freeback Ya Memberi Pumpan Memberi Tegangan Ke Freeback Ya Kita Cek Dulu Kita Hidupkan Itu TV Oke TV Sudah Menjala Kita Cek Dulu Untuk Tegangan Bplus Tegangan 115 Kita Cek Apakah Normal Disana Terbaca 104 Ya 114 114 Dan Kita Ukur Di 180 Volt Ada Di Nomor Pin Kaki Nomor 12 Disini 12 Disini Ada Air Fuse Disini Ada 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 Langsung Saya Kita Tes Disana Terukur 180 81 Dia Ada Air Co 250 Ya Bila Dia Kering Atau Kembung Dia Akan Menurun Ya Ya Dia Normal Untuk Tegangan Vertikal Disini Ada Di Nomor Pin Nomor 6 123456 Disini Ada Gurun Lalu Setelah Ada Setelah Diode Ada Eko 44 170 Pro 35 Volt Kita Ukur Di Kaki Plus Seperti Ini Terukur 26 Volt Jadi Disini Sesuai Di Pin Kaki Nomor Di Freeback Dia Ada Terbaca Dia Ada Tulisan 26 Volt Ya Sudah Jelas Disini Untuk Merk LG Disini Untuk Tegangannya Sudah Normal Semua Untuk Sauderan Sudah Saya Sauder Semua Tapi Masih Tetap Tidak Ada Hasil Dan Untuk Di Biasanya Kerusakan Seperti Ini Kerusakan Di Bagian Area Blok Vertical Atau Vertical Vertical Tapi Sudah Saya Obok Tapi Sudah Sudah Saya Obok Tapi Tetap Zong Di Sini Sudah Ada Air V Saya Ganti Air 100 Mikro 100 Mikro 50 Force Sudah Saya Ganti Tapi Tetap Saja Zong Jadi Untuk Kerusakan Seperti Ini Ada Di Menu Factory Bukan Kerusakan 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 Teman Teman Cuman Kita Rubah Kita Rubah Nilai Saja Di Menu Factory Kita Buka Menu Factory Seperti Apa Nanti Untuk Hasilnya Oke Kita Langsung Saja Ke Proses Pembukaan Menu Factory Kita Share Mod Oke Teman Teman Saya Jelaskan Lagi Bila Teman Teman Belum Pernah Menangani TV Televisi Untuk Televisi Teman Teman Harus Extra Hati Hati Kalau Belum Pernah Menangani Kerusakan Televisi Meskipun Televisi Apapun Dia Harus Extra Hati Hati Karena Dia Terlalu Banyak Tegangan Tegangan Listrik Disini Saya Tunjukkan Untuk Tegangan Listrik Ada Di Dalam Area Lingkaran Garis Hitam Ini Listrik Semuanya Ini PLN Tegangan Tinggi Untuk Outnya Disini Juga Ada Tegangan Tapi Tidak Sebesar PLN Jadi Harus Extra Hati Hati Kita Masuk Saja Ke Membuka Membuka Menu Factory Atau Share Mode Oke Untuk Cara Membuka Menu Menu Factory Dataset Di TV Ini TV Merek LG Ini Kita Sediakan Remote Ya Mau Ori Ori Bisa Dan Multi Bisa Ya Ini Saya Memakai Universal Karena Tidak Ada Remote Aslinya Ada Di Rumah Ada Di Rumah Ya Rumah Yang Punya Ini Jadi Kita Menggunakan Multi Ya Pertama Kita Tekan Tombol Tekan Tombol Menu Di Remote Dan Menu Di Panel Ya Di Panel TV Kita Bersamaan Tekannya Teman Teman Untuk Tekannya Harus Bersama Ya Seperti Ini Kita Tekan Ya Oke Kita Dulu Seperti Itu Sudah Muncul Kita Cari Kita Tekan Oke Menu Ya Teman Teman Menu Kita Cari Yang Namanya Yang Ada Tulisan VSC Sepertinya Tar Ya Kita Cari Sampai Ketemu Nah Itu Ada Di Pinggir Kanan Paling Bawah Ya Atau Garis Miring Terima F F SC Garis Miring EHT Kita Scroll kebawah Terus Terus Seperti ini Ya Lalu Kita Ini ada Ada Angka 1 Lalu Kita Ubah Ke 0 Saja Nah Seperti ini Gambar Ada gerakan Sedikit Lalu Kita Tekan Oke Untuk Menyimpannya Ya Oke Nah Itu Sudah Tersimpan Kita Matikan Dulu Ya Untuk TV Kita Tes Lagi Matikan Lalu Kita Nyalakan Kembali Kita Tes Dulu Di Televisinya Ya Sepertinya Normal Teman Teman Sudah Pasti Ya Bukan Sepertinya Lagi Seperti Itu Gambarnya Normal Mulus Ya Tidak Ada Garis Garis Putih Kita Cek Nah Itu Normal Balik Lagi Nah Itu Kita Matikan Lagi Nyalakan Lagi Nah Gambar Normal Kembali Jadi Untuk Kerusakannya Bukan Pada Sauderan Dan Bukan Pada Komponen Komponen Semuanya Normal Bagus Sauderan Sudah Saya Perbarui Ya Jadi Untuk Sauderan Jadi Untuk Kerusakannya Di Menu Factory Jadi Untuk Kerusakannya Hanya Merubah Saja Teman Teman Hanya Merubah Nilai Saja Di Menu Factory Seperti Itu Jadi Untuk Mesinnya Semuanya Masih Bagus Normal Dan Mesin Untuk Area Vertikal Di Block Area Vertikal Sudah Saya Soder Ulang Dan Komponen Yang Melemah Sudah Saya Ganti Jadi Tapi Tidak Ada Hasil Teman Teman Tapi Dia Tidak Ada Ruginya Kita Sudah Lemah Teman Teman Ada Garis Ada Seperti Benang Disini Jadi Sudah Berhasil Tapi Gangguan Garis Putih Dia Naik Turun Masih Muncul Seperti Itu Jadi Solusinya Untuk Garis Muncul Ya Naik Turun Itu Kita Buka Saja Menu Factory Jadi Jadi